Intro Foodies, kalo nemu dalam gang, banyak motor parkir kayak begini udah jangan ragu, guran aja mampir Apalagi kalo denger suara goreng-menggoreng sesuatu yang crispy kayak begini Hmm, jamin auto keroncongan ya Makanan enak emang gak harus mahal ya kan? Ini nih foodies, kata yang pas banget buat ngegambarin warung belut crispy makrumi Yang ada di desa siraman Kabupaten Blitar, Jawa Timur Walau warungnya menempati dapur rumah dan juga teras terus ya dengan meja kursi kayak begini Jangan salah foodies, setiap hari warung pelopor belut crispy di Blitar ini selalu rame banget Menunya cuma satu, belut crispy plus sambal bawang dan lelapan daun kemangi Langgan warung makrumi selalu ketagihan sama perpaduan rasa guri belut crispy dengan sambal pedas di atas cobek Wih udah pasti auto lahap ini mah Sasananya mirip banget ya kayak lagi ada di rumah nenek di kampung halaman Jelas makin meningkatkan level nikmati nih Cukup dengan 9 ribu rupiah aja Kita udah bisa nikmatin belut crispy pedas, nasi, plus sekelas este Tuh tuh nikmat recehan mana lagi yang kau dustakan foodies Gak heran ya meski lokasinya nyempel di pelosok Tapi perharinya ratusan porsi ludes terjual Namanya makrumi itu menyajikan sebuah belut goreng Terus ditambah dengan sambal, bawang, plus kemangi Nah akhirnya saya datang kesini untuk mencoba ternyata rasanya luar biasa Sensasinya ada rasa griuk-griuknya ditambah dengan tepung ini luar biasa Jadi kuliner tradisionalnya itu mantep Emang ya foodies, blood crispy ini mantep banget rasanya Warung makrumi udah ada dari tahun 91 foodies Dalam sehari sekitar 10 kg belut ukuran sejari kelengking ini ludas Berkat kepiawayan makrumi masak Kalau penasaran mampir langsung datang aja ya Warung makrumi buka dari jam 11 siang sampai jam 7 malam Dijamin mah bener-bener super receh Tapi rasa bikin ketagihan karena enggak recehan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!